Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, menonton video ini di bawah sini Jadwal pas, like dan subscribe Jatuh sakit Amanda Manopo harus diinfus Saat syuting Ikatan Cinta Kabar kurang menyenangkan kali ini datang dari pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta Yang paling adalah Amanda Manopo Di tengah padatnya jadwal syuting sinetron Ikatan Cinta Pecinetron Amanda Manopo baru saja mengabarkan bila dirinya jatuh sakit Namun bagaimana keseruan kisahnya, tetap simak video ini sampai selesai Dan untuk yang baru bergabung di channel ini atau yang baru menemukan channel ini Silahkan like, komen, share dan subscribe Karena Andin akan memberikan hadiah untuk komentar yang paling bagus Dan silahkan tinggalkan akun Instagramnya Kabar kesehatan Amanda Manopo yang menurun ini pun diumumkan Dan pemeran Andin ke dalam akun Instagram pribadinya Dalam unggahannya Amanda Manopo memperlihatkan wajahnya yang memerah Lantaran terserang demam Saking gamruknya Amanda Manopo sampai-sampai harus mendapatkan infus di lengannya Tumbang juga ya, kata Amanda Manopo sembari memperlihatkan tangan dan wajahnya yang memerah Seperti dikutip dari akun Instagram Amanda Manopo pada 10 Oktober 2021 Tak hanya mencuri perhatian para fans Kabar sakitnya Amanda Manopo juga mencuri perhatian dari para pemeran lain Di sinetron Ikatan Cinta Salah satunya Cika Waude Dalam unggahannya Instagram storynya Cika Waude tampak memperlihatkan Amanda Manopo Tengah terbaring lemas Sembari tersenyum ke kamera Cika Waude juga mengatakan Bila Amanda Manopo akhir-akhir ini sering jatuh sakit karena kelelahan Menjawab perhatian dari Cika Waude Amanda Manopo kemudian membagikan ulang unggahan tersebut Dan mengatakan bila kondisi tubuhnya memang sedang kurang fit Hingga terus-terusan jatuh sakit Aku kan drama anaknya Ucap Amanda Manopo lagi Sebelum jatuh sakit Kesehatan Amanda Manopo juga disebut-sebut tengah menurun Pada saat dirinya menerima ancaman pembunuhan Kabar tersebut diungkap oleh manajer Amanda Manopo Pada saat melakukan konferensi PERS beberapa waktu lalu Dengan adanya komentar-komentar yang buat Amanda jadi drop sangat disayangkan Kasihan itu sangat mengganggu buat Amanda Ujian manajer Amanda Manopo Rico Riccardo Namun kini kondisi kesehatan Amanda Manopo sedang menurun Dia jatuh sakit hingga harus diinfus Meski jatuh sakit penampilan Amanda Manopo mencuri perhatian publik Meski sedang sakit mantan kekasih Bilisya Putra ini tetap bergaya Hal itu terungkap dari unggahan terbaru Amanda Manopo di Instagram Tampak Amanda Manopo sedang terbaring di tempat tidur Di tangan kanan Amanda Manopo tampak selang infus Belum diketahui sakit apa yang diidap Amanda Manopo meski sedang sakit Amanda Manopo tetap bergaya tampak dia sedang menghibur diri Meski lagi sakit masih saja tetap bergaya Tulis Amanda Manopo Amanda Manopo memperlihatkan tangannya yang terpasang jarum infus Amanda Manopo juga tunjukkan hasil swab Amanda Manopo memperlihatkan wajahnya yang memerah Karena demam tinggi di Instagram story Amanda Manopo terlihat terbaring di atas tempat tidur sambil mengukur suhu tubuhnya Perempuan yang berhubungan asmaranya dengan Bilisya Putra Tengah jahat di sorotan itu juga memperlihatkan hasil swab antigennya Di hubungi melalui sambungan telpon manajer Amanda Manopo Riko Rikardo membenarkan artisnya tengah sakit Kondisi kesehatan Amanda Manopo menurun Emang lagi sakit negatif hasil swabnya Tapi memang lagi sakit kata Riko Rikardo kepada DT.com Riko Rikardo menjelaskan sakit yang tengah dirasakan Amanda Manopo Bahkan manajemen sampai membawakan dokter spesialis ke lokasi syuting Amanda Manopo Kecapean dia kecapean cuacanya lagi kayak gini kan hujan gak hujan Tetep aja lagi sakit terus Aku bawain dokter spesialis kata Riko Rikardo Kebetulan lokasi syuting ikatan cinta yang berada di puncak Bogor adalah sebuah hotel Alhasil ada tempat untuk Amanda Manopo beristirahat Di sana di lokasi dia gak mau dirawat lagi Tapi sudah ada perawatan di lokasi Lokasikan hotel yang penting ada dokter spesialisnya setiap hari Jelas manajer Amanda Manopo Amanda Manopo saat ini memang memilih tinggal di puncak Bogor, Jawa Barat Itu dikarenakan agar dirinya tidak bolak-balik untuk syuting dari Jakarta Pemeran Andin dalam kataan cinta itu pun membagikan kondisinya terkini Insya Allah bakal baik-baik aja dari hari ini harus menjalankan rutinitas pekerjaan Tulis Amanda Manopo Kabar kesehatan Amanda Manopo yang menurun ini pun diumumkan pemeran Andin ke dalam akun Instagram pribadinya Dalam bungkahnya Amanda Manopo memperlihatkan wajahnya yang memerah Lantaran terserang demam Saking gamruknya Amanda Manopo sampai-sampai harus mendapatkan infus di lengannya Tumbang juga ya Kata Amanda Manopo sembari memperlihatkan tangan dan wajahnya yang memerah Seperti dikutip dari akun Instagram Amanda Manopo pada 10 Oktober 2021 Tak hanya mencuri perhatian para fans Kabar sakitnya Amanda Manopo juga mencuri perhatian dari para pemeran lain Di sinetron ikatan cinta Salah satunya Cika Waude Dalam bungkah di Instagram story-nya Cika Waude tampak memperlihatkan Amanda Manopo Tengah terbaring lemas sembari tersenyum ke kamera Cika Waude juga mengatakan bila Amanda Manopo akhir-akhir ini sering jatuh sakit karena kelelahan Menjawab perhatian dari Cika Waude Amanda Manopo kemudian membagikan ulang unggahan tersebut Dan mengatakan bila kondisi tubuhnya memang sedang kurang fit hingga terus-terusan jatuh sakit Aku kan drama anaknya Ucap Amanda Manopo lagi Sebelum jatuh sakit kesehatan Amanda Manopo juga disebut-sebut tengah menurun Pada saat dirinya menerima ancaman pembunuhan Kabar tersebut diungkap oleh manajer Amanda Manopo pada saat melakukan konferensi PERS beberapa waktu lalu Dengan adanya komentar-komentar yang buat Amanda jadi drop sangat disayangkan Kasihan itu sangat mengganggu buat Amanda Ujian manajer Amanda Manopo Riko Ricardo Namun kini kondisi kesehatan Amanda Manopo sedang menurun Dia jatuh sakit hingga harus diinfus Meski jatuh sakit penampilan Amanda Manopo mencuri perhatian publik Meski sedang sakit mantan kekasih Bilisya Putra ini tetap bergaya Hal itu terungkap dari unggahan terbaru Amanda Manopo di Instagram Tampak Amanda Manopo sedang terbaring di tempat tidur Di tangan kanan Amanda Manopo tampak selang infus Belum diketahui sakit apa yang diidap Amanda Manopo Meski sedang sakit Amanda Manopo tetap bergaya Tampak dia sedang menghibur diri Meski lagi sakit masih saja tetap bergaya Tulis Amanda Manopo Amanda Manopo memperlihatkan tangannya yang terpasang jarum infus Terima kasih telah menonton!